Dan ini dia guys, isi dari box yang kita buka Perbedaan informasi itu juga yang bikin saya juga penasaran untuk datangin raket ini Dengan senar yang murah, saya rasa heating soundnya lumayan keluar Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini Dan kali ini guys, di depan saya ada sebuah box Di box ini ada rasa penasaran saya guys Karena sering kali subscriber, viewer, badminton glasses selalu nanyakan barang ini Dan kalau melihat dari boxnya, teman-teman bisa lihat kan Ini isinya adalah raket Dan ini adalah raket yang populer banget Banyak banget subscriber yang nanyain terus soal raket ini Ketimbang saya cuma omdo, belum pernah ngerasain Jadi saya coba dating raket ini untuk bener-bener ngerasakan Seperti apa feeling pemakaian raket ini Dan tentu saja seperti apa juga kualitas penampakan, cat, desain raket ini Apakah memang bener-bener worth it banget Di harga kurang lebihnya 450 ribuan Dan sekarang kita langsung aja buka box ini Biar nggak tambah panjang rasa penasarannya Dan ini dia guys Isi dari box yang kita buka Terlihat dengan jelas Ini adalah brand dari Leaning Dan saya dapat kaosnya Ini kaos Leaning juga Nanti kita coba buka Seperti apa penampakan kaos Leaning ini Dan di dalamnya juga ada grip karet Dan ini dia guys Raketnya Kita singkirkan dulu aja boxnya Dan kita buka dulu Icoba ini Kelengkapan dari pembelian raket Leaning ini Saya dapat sebuah kaos dan grip Ini kaosnya guys Kaos dari merek Leaning Dan ini gripnya pun warna hitam Grip karet dari brand Leaning Dan ini kayaknya nggak bakal kita pake guys Karena saya nggak bisa pake grip karet Ya tapi kita simpan aja Siapa tau nanti ada temen yang mau Kita langsung menuju ke raketnya Sebetulnya udah lama banget ingin datingi raket ini Karena banyak banget yang nanyain Dan saya hanya bisa jawab Dari spesifikasinya aja Dan dengan saya beli raket ini Saya bakal merasakan feeling pemakaian raket ini sih Jadi nanti bisa lebih objektif ya Menilai raket ini kualitasnya seperti apa Dan ini dah guys Ini tasnya Dan ini di dalam tasnya ada satu raket Yang udah disenarin dan diamanin dengan bubble wrap Jadi otomatis pengiriman ini lumayan aman banget Oh iya ini kemarin saya beli di Tokopedia ya Nama tokonya harapan sport Nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi guys Siapa tau temen-temen mau datengin raket ini buat koleksi temen-temen Dan ini dia raketnya Lining Super Series SS 2020 Ini yang special edition Japan edition guys Kalau dari pandangan awal ini sih Saya bisa bilang Raket Lining Super Series SS 2020 ini memang cukup memukau lah Desainnya oke Apalagi yang saya pilih ini memang black gold Hitam dan keemasan warnanya Dan itu memang suka banget saya Dan tambahan informasi untuk temen-temen semuanya Lining Super Series SS 2020 Yang special edition ini ada beberapa warna sih ya 5 atau 6 warna kalau nggak salah Dan saya memilih warna ini Karena memang saya suka banget Dan juga sih karena beberapa reviewer raket ini Kebanyakan sih pakai raket yang warna putih Makanya saya coba nge-review warna yang berbeda Jadi ini penampilan secara keseluruhan dari raket Super Series SS 2020 special edition Japan edition Ini mirip banget ya Penampakannya sama raket Lining Blade X 200 Yang pernah saya review guys beberapa waktu lalu Dari penampakan frame kepalanya sih Rada-rada mirip Tapi nanti kita coba bandingkan seberapa mirip Kedua raket Lining ini Dan ini di bagian gripnya itu dipasangin Bungkus senar ya Lining AP6 yang ketebalannya 0,66 Dan kita sekarang terfokus kepada raketnya Kita coba bahas satu per satu bagian per bagian dari raket Lining Super Series SS 2020 special edition ini Kalau kita lihat di endcapnya Teman-teman bisa lihat modelnya ya seperti biasa Standar Lining di kelas yang paling rendah ya Untuk gripnya disini ada seperti biasa Sticker Lining Better Than The Best Best Performance With Lining String Kemudian ada sticker kode produksi Barplot dan kemudian material bahan ini Yaitu Carbon Fiber Bahan Material PU Folio Retin Non Woven Kemudian ini seperti biasa produksi Cina ya Dan kalau menggenggam gripnya sih Ini pas banget ukuran di tangan saya Dan nanti kita lepas grip bawaannya Dan kita ganti grip handuk Seperti biasa Itu standar settingan dari saya sendiri Kunnya disini ada logo Lining Warna keemasan Gold Dan kemudian ada hologram Yang rada terlupas Yang mana di hologram itu ada logo Liningnya Dan ada ID Numbernya Kemudian kalau kita naik ke shaftnya Disini ada tertulis dengan jelas Series dari rakyat ini Super Series SS 2020 Special Edition Kemudian ada tulisan High Tensil Slim Shaft Japan Edition Full High Carbon Graphite Mega Tension Dan kemudian ada tulisan Super Series SS 2020 yang lebih kecil Dan kemudian ada logo Lining Dan tertulis disini Heavy Frame Plus Powerful Smashing Shaft Jadi kalau ngelihat dari spesifikasi Yang tertulis di shaftnya Ini racket yang dibuat untuk main power Makanya kenapa Ini tipikal racket yang berat kepalanya Head Heavy Frame Dan kemudian kalau kita naik ke bagian T-Joynya Ada logo Lining Yang berwarna gold Dan kemudian di frame kepala tertulis Beberapa teknologi racket ini ya TB Nano Dan kemudian Dynamic Optimum Frame Dan kemudian seperti biasa Ada teknologi juga Aerotech Beam System Ini standar teknologi yang biasa dipakai oleh Lining Makanya kenapa wajar banget Kalau Lining Super Series SS 2020 ini Sama mirip banget frame kepalanya Dengan racket Lining yang Blade X200 Ya karena ini karakter teknologi Lining ya kayak gini Yang mana teknologi yang tertulis di frame kepalanya ini Memang lebih terlihat dari bentuk frame kepala Jadi rakyat-rakyat Lining yang teknologinya sama persis dengan ini pun Berarti model frame kepalanya tuh nyaris-nyaris mirip Kira-kira beginilah ya guys Dan kemudian di bagian atas frame-nya ada tulisan Japan Edition Dan untuk coloringnya sih Ini memang lebih ke doff atau matte Yang gak mengkilat Warna-warna begini itu Lebih ketara eksklusif ya Gak terlalu norak Gak bercahaya banget Jadi gak glowing banget Tapi juga di mata itu kerasa Nyaman banget ketika ngelihat gitu loh Jadi kerasa catnya tuh gak berlebihan Tapi urusan cat Urusan penilaian warna Color itu masing-masing guys Teman-teman bisa milih warna Yang teman-teman suka dari series ini Dan sebetulnya beberapa racket Lining tuh Ada spesifikasi ya di racketnya Dan saya lihat disini tuh gak ada spesifikasinya Jadi langsung aja Ini saya timbang Seperti apa real spesifikasi dari racket ini ya Tapi kalau spesifikasi pabrik Yang tertulis di tokonya sih Ini berat 4U dan head heavy Dan shaftnya ada yang bilang fleksibel Ada yang bilang medium Dan simpang siur perbedaan informasi itu juga Yang bikin saya juga penasaran untuk datangin racket ini Dan kalau ngelihat spesifikasi dari shaft stiffnessnya sih Ya antara lentur dan medium sih Lentur tapi rada kayak mendekati medium Jadi gak terlalu lentur-lentur banget Disini gak ada sih spesifikasinya Makanya bisa jadi sih mungkin beberapa toko Punya penilaian masing-masing ya Ini antara medium fleksibel mungkin ya Kurang lebihnya Dan sekarang kita coba timbang Berapa berat racket Lining Super Series SS 2020 ini Oke jadi saya dapat berat keseluruhan dari racket Lining Super Series SS 2020 ya Sudah terpasang senar dan sudah ada grip bawaan ini Itu di 90 gram Ya bisa dikategorikan 90 atau 91 lah Kurang lebihnya seperti itu Dan kemudian kita lihat balance point racket ini Oke sudah tutup Oh lumayan Ini saya dapat balance point di 306 305-306 mm Dan bener banget sih menurut saya Spesifikasi racket ini real Sesuai dengan spesifikasi pabrik yang tertulis di toko-tokonya 4U dan head heavy Kenapa saya bilang 4U? Karena memang ini sudah terpasang senar dan grip ya Karena standar pengukuran racket di beberapa brand Kayak Yonek Itu kosongan banget guys Tanpa grip dan tanpa senar Itu ketemulah berat standar bawaan spek pabriknya Makanya kenapa dengan spesifikasi kayak gini Ya kalau kita kurang ya Gripnya misal 3 atau 4 gram Dan senarnya 3-4 gram juga Antara 7 atau 8 gram Ini beratnya kurang lebih di 82 gram Ya bener lah Kurang lebihnya segitu Berat 4U-nya masuk Dan kita sekarang coba dengerin heating sound dari racket ini ya Pakai senar lining AP6 Tarikan 28 LBS Heating sound-nya sih lumayan sih Lumayan nyaring Dengan senar yang murah Lining AP6 Saya rasa heating sound-nya lumayan keluar Dan kalau saya coba bandingkan dengan racket lining Blade X200 Yang kemarin sudah saya review juga Dari heating sound-nya Ini pakai senar PowerX DG66 Tarikan 28 LBS juga Nyaris mirip Nyaris sama Dan Ini yang saya bilang tadi Kekakuan shaft-nya ya Kalau ini stiff Ini medium Ya antara medium ke medium flexible ya Dan otomatis sih Di awal ini saya bisa kasih kesimpulan ya Dengan tingkat kelenturan shaft-nya yang lebih Lentur ketimbang racket Blade X200 Yang bawaannya ini stiff Otomatis dengan shaft yang lebih lentur ini Bakal lebih mudah dipakai Tapi buat teman-teman yang punya power gede sih Blade X200 ini bakal mumpuni Bakal keluar banget power-power dari teman-teman yang punya power gede Ini sih Kalau lihat swing-nya memang kerasa lebih ke medium flexible ya Dan ini bisa jadi yang bikin racket ini tuh Bakalan banyak tangan-tangan pemain Dengan standar kualitasnya masing-masing Bisa nyaman pakai racket ini 4U Head heavy Dan shaft-nya Medium flexible Teman-teman yang tempo mainnya gak terlalu cepat Dan suka semes-semes sih Saya rasa Bisa cocok banget Dan dengan spesifikasi dasar ini Ya wajar banget Kenapa banyak orang yang suka Dan kenapa banyak orang Yang cocok dan klop Ketika pakai racket ini Dan saya jadi tambah penasaran banget Gimana rasa racket ini ketika dipakai main Kayaknya serem banget sih Kalau melihat swing-nya pun Kerasa solid Paling adaptasi ke tingkat kelenturan shaft-nya aja Yang kerasa Rada Lentur sedikit Dan dengan waktu adaptasi yang gak terlalu lama Bisa jadi bakal klop sih Dan sebentar segitu dulu guys Video unboxing racket Lining Super Series SS 2020 ini Dan sedikit pembahasan Soal spesifikasi dasar Dan real ketika dikurulang Semoga informasi kali ini bermanfaat Tunggu review pemakaian Untuk racket Lining Super Series SS 2020 Special Edition ini Jangan lupa terus berolahraga Salam tepuk bulu Saya selalu Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Oh ini sedikit berbeda ya Frame-nya Kalian melihat eksporan Terus agak lancip Dan lebih kecil sih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati